Penyanyi dangdut muda dan sukses yaitu Lestik Kejorah yang hingga saat ini masih memiliki persona begitu luar biasa meskipun banyak netizen yang selalu kepo dengan kehidupan pribadinya. Itu semua terbukti dengan para fans setianya yang selalu menunggu karya-karya terbarunya. Saat ini penggemar Lestik Kejorah bisa tersenyum lebar, di mana Lestik telah kembali dengan lagu terbarunya dari beberapa bulan absen dari layar kaca. Sejak banyaknya celotehan jelek dari para artis dangdut seperti Dewi Persik dan penyanyi dangdut lainnya. Dari lagu terbarunya ini banyak nyinyiran dari sejumlah artis dangdut jenior. Tetapi semua itu tak mematakan semangat para Lestler lover yang selalu setia kepadanya. Namun sebelum lanjut, mohon cari Anda untuk tekan subscribe, like comment, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Cuplikan lagu terbaru Lestik telah banyak membuat hati para fans merinding, apalagi dengan suara khas cengkok dangdut yang tak dimiliki oleh penyanyi dangdut lainnya. Inilah yang membuat penyanyi lainnya merasa tersaingi, meskipun Lestik tak pernah sedikitpun menyainginya, bahkan ia terus belajar dari para seniornya. Aku terdiam saat hati dan pikiran tak sama, mengukur rasa cinta dan amarah mana yang kudengar. Aku hanyalah insan biasa. Sepenggal lagu tersebut telah bikin para artis senior gelabakan, karena banyak yang takut tergeser posisinya. Lewat akun Instagram pribadinya Lestik Kejora, mengungkap bahwa lagu tersebut akan siap rilis tanggal 15 Maret tahun ini. Lewat label musik 3D Entertainment, penantian panjang para penggemar Lestik Kejora, akhirnya terkabul. Lestik Kejora, mengungkap bahwa ini semua jawaban dari Tuhan yang mereka ucapkan untuknya. Dari hal tersebut, Lestik banyak mendapat dukungan yang penuh dari keluarga maupun suami, yaitu Rizky Bilar. Para fan Tanah Air rupanya sudah tak sabar untuk menunggu rilisnya lagu terbaru Lestik. Bahkan banyak tertulis di kolom komentar, agar lagu insan biasa tersebut segera dipercepat, agar rasa kerinduan dan baper para fans bisa terobati. Kita doakan saja, semoga lagu terbaru Lestik yang akan rilis tanggal 15 Maret ini, akan mampu mengobati rasa rindu para fan Lestik yang selalu setia pada mereka. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, nantikan informasi menarik dan terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.